Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Oktaamat Di video ini saya akan membahas TPS program linier ya Disimak baik-baik Semoga nanti keluar di TPS Juga lancar mengejakannya Menggunakan tip dan trik dari saya Jangan lupa tinggalkan komen Like dan share ya Biar nanti bisa teman-teman Yang membutuhkan materi ini Bisa menggunakan trik dari saya Semoga bermanfaat Oke langsung aja kita bahas Oke ya di video ini Seperti di awal tadi saya sudah bilang Akan membahas program linier Tapi yang kita bahas disini Khusus persiapan TPS 2020 ya Oke 2020 Yang biasanya paling sering muncul adalah Suruh membuat grafik Sebelum kita bahas secara ringkas Soal-soalnya kita berarti dulu tentang program linier itu apa Program linier adalah suatu Cara membuat daerah Ataupun buat persamaan yang diwakili suatu daerah Yang diarsir Ya Nah ini kan biasanya berupa A X plus B Y sama dengan A kali B Nah ini Disini Biasanya adalah A Yang sini B Nah ini yang saya bilang A X plus B sama dengan A kali B Ini adalah Sudah termasuk cara cepat Ya cara cepat Kalau cara biasa Ini biasanya di materi SMP ya SMP atau MTS Nah rumusnya itu Biasanya program linier atau persamaan garis itu adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 Atau X min X1 dibagi X2 min X1 Nah ini rumus yang umum biasanya seperti ini Nah kalau rumus secara cepat ini tadi Yang kita lihat adalah Kamu lihat Sumbu atau titik potong di sumbu Y nya Bukan A Titik potong di sumbu X nya adalah B Maka tinggal kamu kalinya disini A kali X Atau di Y ditambah X Di X ditambah Y Kemudian A kali B Nah ini titiknya Oke gitu Di program ini yang otomatis Tidak hanya membuat seperti ini Karena ngomongnya adalah SPTLDV Atau sistem pertidaksamaan Linier 2 variable Namanya tidak Pertidaksamaan Berarti kan bisa berupa lebih dari Bisa lebih dari saja Bisa kurang dari Bisa kurang dari saja Nah keempat ini Keempat tanda ini Ini bisa muncul Untuk semua soal Bedanya Biasanya kalau lebih dari adalah Di Arsir ke atas Lebih dari saja Tetap di arsir ke atas Tapi garisnya putus Putus Ini juga sama Kalau kurang dari Berarti di arsir Berarti di arsir Ke bawah Ini Garisnya berarti putus Putus Nah ini tadi adalah Penjelasan singkat tentang Program linier TPS 2020 Ataupun Cara membuat garis Persamaan garis Dari sebuah grafik Yang di arsir seperti ini Oke gitu ya Nah sekarang kita coba Soalnya Ini misalkan Soalnya gini Ini Contoh ya Misalkan ada Garis seperti ini Sini Misalkan munculnya Adalah 3 Sini 5 Sini X Sini Y Kemudian yang di arsir Adalah bagian sini Nah Di arsir adalah bagian sini Nah Berarti Berapa persamaannya Maka seperti Yang di awal tadi Kamu tandai Adalah Titik potong Di sumbu Y nya Nih Titik potong Di sumbu X Nah Setelah itu Kamu lihat Ini kan titik potongnya Di 3 Berarti bisa kamu Rubah Menjadi 3 Yang di Y Ini tambah Dengan variable X Disini 3 X Ditambah Yang titik potong Di sumbu Y Ini Kamu tambah Variable Yang di Y Disini Berarti 5 Y Sama dengan Kemudian Titiknya Kamu kali Ya Titiknya kamu kali Kesini 3 kali 5 Berarti 3 X Plus 5 Y 3 X 5 Adalah 15 Kemudian Kamu lihat Yang diarsir Yang mana Karena diarsirnya Ke bawah Berarti Otomatis Kamu Buat Lebih dari Eh Kurang dari Sama Dengan Kurang dari Sama Dengan Ya Contoh Lain Yaitu Misalkan Ada Garis Sini Adalah 5 Sini Adalah 3 Oke ya Nah disini Misalkan Kita Garis Garisnya Seperti ini Masih Sama Juga Ini Kita Buat Yang Sederhana Dulu Baru Kita Tingkatkan Yang Ada Negatifnya Misalkan Diarsirnya Ke atas Nah Ini Oke Setelah Seperti ini Berarti Bisa Kamu Buat Tidak Samaannya Sesuai Dengan Gambar Yang Diketahui Sehingga Disini Berarti Yang Di Y Ditambah X Tadi Berarti 5 X Ditambah Yang Di X Ditambah Y 3 Y Sama Dengan Koordinatnya Kamu Kali 5 Kali 3 Oke Setelah Kamu Kali Berarti Tinggal Kita Sederhanakan 5 X 3 Y 5 3 15 Karena Diarsir ke Atas Berarti Lebih Dari Sama Dengan Maka Persamaannya Sudah Selesai Nah Inilah Sekarang Misalkan Kok Berupa Garisnya Adalah Berupa Negatif Ya Berupa Negatif Nah Ini Misalkan Ini Nah Disini Sini Adalah X Sini Adalah Y Sini Misalkan Titiknya Adalah Min 3 Sini 2 Nah Misalkan Dihasir ke Atas Nah Kalau Berupa Seperti Ini Sama Tekniknya Kamu Buat Yang Di Y Tambah X Berarti Min 3 X Ditambah Yang Di X Ditambah Y 2 Y Sama Dengan Titiknya Kamu Kali Min 3 Kali 2 Berarti Min 3 X Ditambah 2 Y Sama Dengan Min 3 Kali 2 Adalah Min 6 Biasanya Ini Dirubah Jadi Positif Ini Berarti Kamu Kali Dengan Negatif Berarti 3 X Min 2 Y Sama Dengan 6 Nah Ini Sudah Selesai Tapi Tandanya Masih Sama Dengan Tinggal Kamu Buat Disini Tinggal Kamu Buat Disininya Berapa Kan Disini Titik 0,0 Adalah Di Asir Berarti Kan Kalau Ini 0 Di Asir Berarti Kan Sini Harus Lebih Kecil Dari 0 Ya Berarti Kan 0 Itu Lebih Kecil Dari 6 Sehingga Kalau Kita Masukkan 0,0 Berarti 3 Kali 0 Min 2 Kali 0 Sama Dengan 6 Ini Kan 0 Itu Lebih Dari Kurang Dari Sama Dengan Berarti Jawaban Kurang Dari Sama Dengan Karena Di Asir Nol Kalau Nanti Ini Yang Di Asir Bukan 0 Misalkan Dengan Gambar Yang Sama Sini Adalah Min 3 Sini 2 Kemudian Yang Di Asir Adalah Yang Bawah Maka Kan Otomatis Persamaan Juga Sama 3 X Min 2 Y Sama Dengan 6 Cuma Karena Disini Nol Tidak Dihasil 0,0 Berarti Ini Kan Otomatis 0 Itu Lebih Dari Karena Harus Salah Berarti Kan 0 3 Kali 0 Min 2 Kali 0 Sama Dengan 6 0 Itu Kan Sebetulnya Kurang Dari 6 Karena 0 Tidak Dihasil Berarti Kita Cari Yang Salah Berarti Lebih Dari Karena Salah Berarti 0,0 Tidak Dihasil Sehingga Jawabannya Berarti 3 X Min 2 Y Lebih Dari 6 Nah Sehingga Kalau Modelnya Seperti Ini Bisa Kamu Lihat Aja Kalau Y Negatif Berarti Y Negatif Dihasil Ke Atas Menjadi Kurang Dari Atau Di Kiri Kalau Y Negatif Kemudian Dihasil Ke Kanan Maka Tetap Menjadi Lebih Dari Oke Gitu Dulu Ini tadi Pembahasan Soal-soal Atau Teknik Mengerjakan Soal TPS Berupa Program Linear Ini Mesti Keluar Satu Soal Oke Jangan Lupa Tinggalkan Komen Like Dan Di Share Apalagi Di Subscribe Biar Mendapat Notifikasi Terbaru Dari Channel Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaru Terima kasih.